Ibu, karena cinta itu sempat anak-anak Biar anak-anak itu menjadi anak baik budi Anak yang berahlak Apa yang maju dan cinta kepada negara Negara ya, dan tentunya juga Sayang kepada orang tua Ya, berahlak Dua komana PPM secara asis suara Satu kata penuh makna pasti selalu dihati Mudara dari studio satu lantai dua gedung setan PPM Di jalan MD Lama Keluaran Kota Siantar Penyambungan Mandeling Natal Pagi Medina Matina Pagi Selama satu jam ke depan ya Hingga bermasuk pukul 11.30 Kita kembali bersua di program Ruang Paslah Ruang Paslah Cerdas dan inspirasi Inspiratif Bakal menghadirkan dialog interaktif kita Di hari ini Oke, sahabat istate PPM Mudah-mudahan di suasana pagi yang menyenangkan Di studio telah hadir narasumber kita Sahabat istate PPM Pendidikan anak usia dini Merupakan fondasi bagi anak bangsa Untuk tumbuh dan berkembang Sebagaimana mestinya Namun menjadi pendidik untuk anak-anak usia dini Tidak maksud kami Tidak mudah ya Anak-anak yang harus dihadapi adalah anak-anak yang masih belum mengerti apa dan bagaimana untuk bersikap di tempat belajar Suara tangis menjadi sesuatu yang akrab di telinga Tidak banyak yang memilih untuk menjadi guru anak usia dini ini Tapi bukan berarti tak ada yang tergerak hatinya untuk mendidik generasi bangsa ini Di Ruang Paslah edisi kali ini telah hadir perempuan berhati mulia Yang begitu setia mendidik anak-anak usia dini Namanya Ibu Fahriya Lubis Dalam tema kita kali ini Ibu Fahriya tak lelah demi anak bangsa Assalamualaikum Ibu Fahriya Baik 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 Mudah-mudahan ini kita akan bincang-bincang ya Ibu ya Ibu ini sejak kapan Ibu menjadi pengajar anak usia dini Dan apa yang mendorong Ibu memilih menjadi pendidik anak usia dini Bahkan sampai saat ini gitu ya Ibu Ibu mulai dari tanggal 19 April 1984 1984 ya Ibu 1984 itu dimulai Dimulai mendidik usia dini Ibu karena cinta itu sepa anak-anak Bagaimana lah yang gak bisa diapakan biar anak-anak itu menjadi anak baik budi Anak yang berahlak Anak yang apa yang maju dan cinta kepada negara Negara ya dan tentunya juga Sayang kepada orang tua Ya berahlak budi ya Nah ini berarti kalau dari tahun 1984 sampai sekarang udah berapa tahun itu ya 20-an ya Iya Pak sudah 36 tahun lah 36 tahun ya Iya Pak Berarti kalau dari awal anak didik Ibu di usia dini itu pada saat itu di TK Kalau kira-kira sampai sekarang udah punya anak ya Udah punya anak Pak Udah pada pekerja Udah jadi dokter Udah jadi insinyur Udah pada banyak Siapa yang paling ingat Ibu? Oh dokter Jueria Dokter Jueria Dokter Jueria Jueria Iya Pak Tamrin Husni Tamrin Husni Tamrin Ini kantor dinas Pak Oh kantor dinas ya Pak Wadud Nurhamidah juga Nurhamidah Lubis Itu semua anak didik Ibu ya Oke baik Bu Nah mendidik anak usia dini kan rumit Rumit gak nih Bu? Enggak rumit loh Pak Enggak rumit ya Karena kita cinta sama anak-anak enggak rumit Tangisannya itu Jadi apa rasanya Cinta Cinta ya Pak Biasanya kan mereka menangis Bertengkar Tidak mau sekolah Kalau tidak ditemani orang tua Begitu Dan hal-hal sejenis ini apa? Itu tidak pernah mengganggu Ibu Enggak pernah itu terganggu Enggak pernah terganggu Pak Hanya Makin cinta Makin cinta Makin sayang Sangat senang sekali Sangat senang sekali Pak Itu pernah enggak Ibu ada Sekali aja Terlintas rasa kesal gitu Ini anak si Anu ini bandel banget gitu Enggak loh Pak Enggak ya Enggak Sama sekali enggak? Sama sekali enggak Pak Hanya dia kalau dia bandel gitu kan Banyak cerita Kita mungkin cerita lah Biar dia sayang Biar dia tahu Biar akrab dia sama kita Pak Oh gitu ya Pak Jadi Ya berbagai macam karakter anak itu ya Iya Pak Bandelnya Begitulah ya Artinya itu Itu hanya karena kebutuhan Anak aja ya Iya Nah kalau misalnya ada anak-anak yang susah diatur Ada yang menangis Susah diatur Enggak mau dia pendekatan apa Tadi yang Ibu bisa lakukan? Oh gini loh Pak Kalau dia enggak mau dia apa Kan kadang-kadang Dia enggak mau disayang Iya Enggak mau disayang Enggak mau dibujuk Nah Ada kan cerita loh Pak Cerita? Cerita ya Pendekatan itu yang Ibu lakukan Biasanya cerita dokeng Cerita dongeng Cerita hayalan gitu lah Pak Boleh dikit lah Bu Nah misalnya Berdokeng aja dikit sebentar aja Gini loh Pak Ya Ceritanya kan Misalnya Dongengnya Dongeng si Apalah si kura-kura Si kura-kura ya Sama si musang Musang gitu ya Iya Boleh cerita berdokeng sedikit saja Oh gini loh Pak Ini cerita Dengan ya anak-anak saya Sayangnya Ibu mau cerita Cerita si kura-kura Dan si musang Satu hari Si kura-kura Kelaparan Pikilah dia mencari makanan Iya Ke kolam-kolam Banyak dapat dia ikan Jadi di tengah jalan Bertemu juga lah dia Sama pohon pisang Pohon pisang Jadi disitulah dia Bagaimana caranya Aku memanjat pisang ini Aku tak bisa memanjat Jadi datanglah Tiba-tiba datanglah Seikur musang Iya Ngapain kau disitu Aku lapar Itu ada pisang Ketahu Biar aku ambil pisangnya Katanya si apa Si musang Naiklah si musang Tunggu di apa ya Katanya Tunggu di bawah Biar ku jatuhkan nanti Yang masak-masak Rupanya si musang ini Dimakannya begitu saja Hanya sempahnya Nangis lah si kura-kura Iya Mana lah untukku Tahankan lah disitu Kenapa gak bisa manjat Karena nangis Setuang lah dia Jadi di tengah jalan Rupanya jumpa pula Jumpa pula Sama ini ya Oke bu Itu begitu terus ya Iya begitu terus Ceritanya Kalau sudah berdogeng Itu biasa anak Mendengarkan Mendengarkan Terharu dia Terharu dia Kemudian mbak Mau lagi dia Bagaimana bu Bagaimana bu Akhirnya begitu Akhirnya dia tidak nangis lagi Gitu ya Nah Ibu kalau pendekatan Yang itu dipakai Membujuk anak ya Untuk berperilaku baik Begitulah kira-kira Itu sekitar tahun Berapa itu yang Metode seperti ini Yang ibu lakukan Ada gak perbedaan Dengan anak sekarang Yang milenial ini Oh ada juga loh pak Ada ya Metodenya metode Dulu Dulu Tantang 80-90an 80-90an Nah kalau sekarang Sekarang ini Ibu masih pernah lakukan Berdongeng lagi Kalau untuk membujuk anak Sekarang anak-anak Gak mau berdongeng Karena dia ingin tahu Dimana itu Bedanya disitu ya Dimana itu tempatnya Bagaimana Jadi kita gak bisa Membawa dia Ke tempat pisang Atau menunjukkan musang Gitu hanya Gambaran Nah sama dia Itu kan gambaran Bu katanya Kalau anak sekarang Dia harus kita Ceritakan yang nyata Yang nyata ya Yang nyata Yang nyata Itulah anak milenial sekarang Artinya tidak bisa Digambarkan itu Bercerita itu Seperti ini Gitu ya Dia minta Yang nyatanya Yang nyata pak Oke baik Bu Nah sejauh perjalanan ibu Mengajar di TK Atau dipaut Pada usia dini Tentu sudah banyak Tingkah anak-anak Yang mungkin sempat Ibu merasa kesal Atau sejenisnya Di antara itu semua Mana yang paling Ibu ingat Dan kenapa Pernah gak ibu Merasa kesal Tadi jawabnya gak ya Kalau kesalnya itu Gak kesal Tambah cintanya Kita Tambah cinta Kadang-kadang ada Anak-anak itu Mau Mengajar jemput dia Mama kandungku Katanya Pulang-pulang dadah Mama atiri Katanya Itu istilah-istilah Yang dipakai ya Orang itu Nah sama Sama anak Didik Iya Yang paling Merasa bahagia Ibu ini Yang paling Merasa bahagia Rasanya gini Lopakan Kita dapat Mengapakan Anak itu Mengaspirasi Anak itu Kepelajaran itu Dan penuh cinta dia Penuh cinta dia Dia ingin tahu Bagaimana Indonesia Yang apa Bagaimana Permainan yang sebenarnya Gitu kan Bapak Iya Jadi Yang ditanamkan itu Rasa cinta ya Rasa cinta Rasa kasih sayang Rasa kasih sayang Oke Ini Malang melintang Dalam pendidikan Anak usia dini Membawa Ibu Pahria Pada Pembangunan sekolah Anak usia dini Di Pasar Hilir ya Bagaimana Lika-liku Kehidupan Ibu Pahria Dalam Menjalani Profesinya Jangan kemana-mana Ruang Paslah Akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax